Intro Shalom shalom jemaah Tuhan yang dikasihi oleh Allah sendiri Biarlah hari ini, detik ini juga Anda ketik di live chat, Anda ketik di komen Saya adalah orang yang dikasihi Saya adalah orang yang diberkati Saya adalah orang yang dipedulikan Tuhan Kemarin kita membahas Markus pasal yang keempat ayat yang ke-35 Tapi hari ini kita akan lanjutkan ke ayat yang ke-36 Dari Markus pasal yang ke-4 Dengan perikup besar angin ribut yang diredakan Tofan yang diredakan Kalau hari terakhir sedemikian rupa Ada pandemi yang terus meningkat Daerah zona merah sudah menuju ke zona hitam Sepertinya segala sesuatu tidak bisa lagi kita kendalikan Tapi saya tahu persis semua Anda yang hari ini mengikuti ibadah ini Mendedikasikan waktu dan perhatian kita Untuk Tuhan, untuk hadiratnya Pasti sesuatu terjadi Kita akan lihat Markus 4 ayat yang ke-36 Demikian firman Tuhan Mereka meninggalkan orang banyak itu Yang mana Kemarin saya sudah uraikan Dari ayat yang pertama hingga dari ayat ke-34 Sepanjang hari Yesus ada di pinggiran Dano Tiberias Untuk mengajar Membentangkan perumpamaan demi perumpamaan Dan ternyata orang-orang Yang baik-baik itu ditinggalkan oleh Yesus Kenapa? Karena di ayat yang ke-35 Yesus berkata Mari kita bertolak keseberang kemana? Dia rasa Karena ada satu orang yang dikasihi Yang diperhatikan Yang dipedulikan Itu kerasukan legion Tetapi yang ingin saya bahas Perhatikan 36 Mereka meninggalkan orang banyak itu Lalu bertolak Mereka ini siapa? Yesus bersama dengan murid-muridnya Dan siapa yang terkena angin badai? Ya mereka ini Siapa yang mengalami goncangan? Ya mereka ini Tapi semua kita mengerti Sepanjang ada Yesus Yesus yang meredakan angin ribut itu Dan membawa Yesus berserta dengan mereka Dalam perahu di mana Yesus telah duduk Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia Ternyata ini ada segerombolan perahu Perahu besar Yesus dengan beberapa murid utama Tetapi ternyata Ada murid-murid yang lain Yaitu adalah murid-murid Yang ada di dalam perahu-perahu lain Dan semua kita tahu Semua mereka yang mengalami goncangan Semua mereka yang mengalami gangguan Semua mereka yang dalam perjalanan Dari satu pinggiran Danau Tibias Menuju ke Gerasa Tiba-tiba dihadang oleh angin ribut Dan Alkitab dengan jelas dalam King James Bahwa yang dikendarai oleh Yesus itu adalah ship Yaitu adalah kapal Tetapi menarik perhatian saya Perahu-perahu lain dalam Alkitab berbahasa Inggris Itu menggunakan kata Little ships Yaitu adalah perahu-perahu kecil Jadi nilai rohani yang hebat dari ayat ini adalah Siapa yang mendapatkan pelindungan Siapa yang diberkati Siapa yang diloloskan Tuhan Daripada angin ribut ini Yaitu adalah orang-orang yang bukan hanya Ada pada ship Tetapi juga ada pada little ship Surah aku saya yakin Bahwa orang-orang yang berkomunitas Itulah orang-orang Dimana mereka Seperti hidup di tengah-tengah desa Dengan tembok yang berlapis Pada zaman perjanjian baru Pada zaman perjanjian baru Surah aku Seseorang akan merasa aman Bila hidup di tengah-tengah benteng Dengan tembok yang berlapis Dan juga pada sebuah pedesaan Tetapi dengan tembok yang berlapis Saya begitu yakin bahwa Orang-orang yang ada pada komunitas Adalah orang-orang yang hidup Dalam tembok yang berlapis Karena disini bukan hanya ship Itu berbicara gereja Tetapi juga little ship Yaitu komunitas-komunitas Komsel-komsel Yang mana keluarga besar kita Itu memberikan nama Cool Ya benar mungkin hari ini Anda tidak bisa cool secara on-site Ya benar hari ini Anda tidak bisa cool Mungkin secara tatap muka Tetapi di era ini Saya begitu yakin Kehadiran Tuhan tidak bisa dibatasi Apakah itu on-site atau online Tapi kerinduan sodara Yaitu adalah kerinduan Kita akan Tuhan Sangat dibutuhkan sekali Justru di masa pandemi ini Orang lain Yang mendukung kita Yang mendoakan kita Yang menasehati kita Itu seperti Seseorang yang hidup Di tengah-tengah desa Dengan dinding Yang berlapis Dimana ada nasehat Ada dukungan Ada kekuatan Ada penghiburan Ada pertolongan Dari orang-orang di sekitar kita Tentunya ya benar Tuhan Tentunya ya benar gereja Tetapi lebih daripada segalanya Kita hidup dalam dinding Yang berlapis Ada orang-orang yang di komunitas Itu mendukung Menasehati Menyediakan Apa saja Yang kita belukan Maupun itu adalah Rohani Maupun jasmani Jadi Siapa yang diloloskan Dari angin ribut Bukan hanya ship Tetapi juga little ship Jangan tunggu besok Bergabunglah dengan komsel-komsel yang ada Perlindungan Tuhan Nyata Dalam kehidupan kita Mungkin Anda berkata Pak saya bisa sendirian Langsung datang kepada Tuhan Tapi kejadian pasal yang kedua Dengan jelas berkata Tidak baik Seorang diri saja Berarti Kalau ada orang lain Kita akan menjadi pribadi Yang lebih baik Amin